TikTok bisa hasilkan uang? Tentu saja bisa. Kalian bisa lihat, ini kemarin saja. Alhamdulillah, saya bisa dapat 2 juta dalam waktu 1 hari saja. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang tentunya mungkin gimana sih caranya untuk bisa dapat 1000 follower pertama dalam waktu cepat dan mungkin bisa kita tempuh dalam waktu 1 minggu. Yuk, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita agar bisa berkembang dengan TikTok berdasarkan postingan kemarin di tab komunitas. Saya pengen teman-teman itu nulis ya pertanyaannya di sana dan kemudian saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Kendala utama adalah bagaimana untuk daftar TikTok affiliate dan mencapai 1000 follower pertama. Oke, ini dulu deh. Sebelum kita lebih detail membahas tentang how to-nya buat cari cuannya, lebih baik kita kejar dulu deh 1000 follower pertama dalam waktu 1 minggu. Nah, ini akan trik saya akan bagikan buat kalian yang pengen serius di TikTok affiliate. Oke ya, perhatikan baik-baik. Tapi sekali lagi, buat teman-teman yang nggak suka channel ini ataupun nggak minat dengan channel ini dan menurut kalian video yang saya buat nggak bermanfaat, silakan di-unsubscribe aja. Silakan di-dislike dan juga nggak usah ditonton video saya yang lain-lain. Nggak apa-apa. Karena daripada buang-buang waktu dan kuota kalian. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke iPad aja ya. Biar gampang lihatnya dan biar nggak jelas. Nih, teman-teman bisa lihat ini adalah akun saya dan Alhamdulillah follower udah cukup lumayan ya. Dan sekarang di sini kita akan cek deh. Kita akan cek, kalian bisa lihat. Ini terbukti bener-bener menghasilkan. Ini bukan hoax. Dan ini ada di aplikasi ya, bukan edit-edit. Teman-teman bisa lihat dalam waktu seminggu terakhir saya mendapatkan komisi 12 juta. Ya, itu lumayan loh seminggu. Sebulan berapa. Nah, hari ini aja ini. Kita akan lihat ya. Yesterday, kemarin. Saya mendapatkan komisi sebesar 2 juta. Lalu di sini, di hari ini, kita bisa lihat sekarang udah omset 4,5. Komisnya udah 400 ribu, walaupun masih jam 10 atau hampir jam 11 pagi. Oke, jadi di sini kita akan perhatikan baik-baik ya untuk teman-teman buat tambah semangat buat teman-teman sekalian deh. Saya akan tunjukkan, ini adalah akun saya satunya ya. Dimana, kenapa saya bilang konsisten itu penting, konsisten itu wajib. Nih, perhatikan baik-baik. Akun ini 7 hari terakhir udah menghasilkan 245 ribu. Followernya berapa? Kita lihat ya, hari ini aja. Hari ini udah ada order yang 2 ya, 351 ribu. Dan udah dapat komisi 30 ribu pagi ini di akun baru saya. Dan ini memang saya kembangkan. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini followernya baru 230. Loh, bang, ini kok bisa follower kecil sudah bisa affiliate gitu ya? Kok bisa masukin keranjang kuning gitu? Karena ini adalah akun lama ya, teman-teman. Sebenarnya dulu itu belum saya urus dan memang nggak saya seriusin tapi sudah saya daftarkan sebagai akun pemasaran di akun seller istri saya. Jadi, untuk saat ini cara itu memang udah nggak bisa atau mungkin belum bisa lagi. Nanti suatu saat saya yakin pasti bisa. Cuma di fokus kali ini adalah bagaimana cara menambah follower ya. Nah, ini sebagai gambaran aja buat semangat kalian bahwa akun kecil pun berpeluang untuk bisa dapat income dari TikTok. Ini follower saya cuma segini loh. Nih, video-video saya kayak gini nih. Nggak jelas video saya suaranya juga kurang bagus. Dibandingkan punya saya yang Hendra Setio ini, ini jauh banget kualitasnya. Kalau ini kan mungkin saya menggunakan kamera mirrorless, terus suaranya juga pakai mikrofon gitu ya. Nah, kalau yang tadi suaranya juga agak cempreng-cempreng karena memang saya berusaha untuk one tick ya, di mana satu jam udah harus jadi sekitar 10 video lebih. Ya, itu yang saya tujukan di akun yang tadi. Nah, sekarang tujuan kita di sini adalah membahas bagaimana sih caranya untuk mengejar seribu follower pertama. Oke ya, mohon maaf ya, baru mulai di menit ke-6. Karena jujur, saya pengen ngasih gambaran ke kalian biar kalian tuh semangat. Dan sekalian join ke TikTok, saya juga nggak dapat untung apa-apa ya. Terus kemudian, saya yakin video-video kayak gini, ini penontonnya pasti akan sepi. Nggak akan ada yang nonton. Justru video-video yang menurut saya, ya kalau buat saya pribadi, ini imbulnya daging. Tapi malah sepi biasa penonton. Tapi yaudahlah, ini privilege buat kalian yang mau nonton video ini. Oke, sekarang kita akan bikin coret-coretan dulu ya, teman-teman. Nah, pertama target kita adalah seribu follower dulu nih. Seribu follower. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menggapai seribu follower ini? Nah, seribu follower ini sebenarnya di TikTok itu sangat gampang dan sangat mudah sekali asal kalian tahu caranya. Caranya apa? Yang pertama adalah kalian kenali penonton kalian. Penonton kalian ini wajib kalian kenali. Tapi sebelum ini, saya asumsikan teman-teman sudah tahu ya mau bikin konten apa. Saya asumsikan kalian sudah tahu mau bikin konten apa. Kenali semua segala aspek ya, teman-teman. Mulai dari sukanya apa, terus senangnya aktivitasnya apa, senang komen kah, senang nge-like kah, atau ngapain, atau mungkin senang jajanan apa. Itu semua hal detail harus kalian pikirkan dan kira-kira aja dulu. Kita nggak bisa meramal, ya pasti ini penonton saya sukanya ini, nggak bisa. Kira-kira aja dulu semampu kalian, lalu kalian bikin listnya. List pertama, list kedua, list ketiga. Bikin kontennya berdasarkan minat dan kesukaan penonton kalian. Nanti akan saya contohkan untuk kasusnya. Saya contohkan studi kasusnya biar kalian ada gambaran. Tapi dengarkan ini dulu. Saya berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman bisa paham dan bisa ngerti dulu. Mohon maaf kalau agak lama. Kalau nggak suka, silakan di-skip aja. Nggak usah komen yang aneh-aneh, silakan di-skip aja. Oke, jadi kalian harus cari bener-bener tahu kira-kira apa yang penonton sukai, apa yang penonton minati. Lalu teman-teman bikinlah videonya berdasarkan riset kalian itu. Dari situ kalian akan ngerti. Oh ini nggak berjalan, oh ini ternyata salah, oh ini ternyata nggak gini. Karena kita nggak bisa 100% tahu apa yang penonton suka. Ya, oke. Sekarang lanjut. Dari sini kalian sudah mengancang-ancang penonton kita itu yang kayak gimana gitu ya, misalnya. Nah sekarang poin utama yang ingin saya tekankan di sini adalah misal ya, misal. Kalian sudah tahu, misal ini anggap aja kategori kalian suka adalah fashion deh. Fashion. Oke, fashion ini, ini bisa banyak subkategori. Kalian juga bisa ambil yang salah satunya dulu. Untuk pertama kali ambil salah satunya dulu. Yang paling spesifik dulu. Ya, kenapa? Karena kita bukan kreator besar. Kita membutuhkan algoritma dari TikTok itu mempromosikan video kita ke orang-orang yang sejenis. Nah, contoh fashion itu bisa, apalagi sih fashion ya wanita ya. Terus kemudian apalagi di sini pria. Pria pun ini juga wanita juga dibagi-bagi ya. Terus kemudian anak-anak. Nah, anak-anak ini juga dibagi. Anak 5 tahun ke atas ya. Terus kemudian anak di bawah 5 tahun gitu ya. Atau lebih besar ya. Sorry, di bawah 5 tahun kayak gini ya. Jadi, harus banyak. Ini macam-macam. Nah, kalian harus tentukan salah satu. Mau di wanitakah? Mau di priakah? Mau di anak kah? Atau di mana? Itu harus teman-teman tentukan. Di awal aja. Nanti kalau udah jalan mau melebar, nggak apa-apa. Ya. Contoh lagi deh. Saya tunjukkan satu contoh lagi nih. Misalnya elektronik. Elektronik. Elektronik ini kita pisah lagi nih. Ya. 3C. Ada istilah 3C kalau di TikTok ya. Ini rumah tangga. Rumah tangga. Ini terus apa ya namanya? Kayak perkakas ya. Peralatan ya. Peralatan tukang. Kayak bor gitu. Ya masuk sini sih. Tapi beda. Ini mungkin saya kategorikan sepakerti kompor listrik ya. Terus ini seperti kipas angin. Nah 3C ini lebih mendekati ke aksesoris HP atau gadget-gadget. Ya. Mulai dari TWS terus kemudian mic terus kemudian lampu. Ya. Tripod itu masuknya ke kategori 3C teman-teman. Itu yang kategori yang saya lakukan sekarang ini. Nah oke. Dari ini semoga udah ada gambaran ya. Nah sekarang tujuan kita adalah gimana caranya mendapatkan seribu follower dengan cepat. Oke. Saya tunjukkan aja kategorinya. Misal disini sebagai contoh tadi yang pertama adalah fashion. Terus kemudian ngambil pria atau baju pria anak ya. Dalam kurung anak. Anak-anak tapi cowok gitu ya. Nah usianya berapa? Nah ini kita detilkan lagi. Usianya misalnya di bawah 5 tahun. Nah pertama yang kalian lakukan nih ya. Teman-teman boleh yang namanya disini itu bikin video review product. Review baju anaknya. Review baju anaknya ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa bikin disini. Tips baju anak. Ini kayak gimana? Nanti akan saya contohkan. Nah terus disini bisa juga disisipin soft selling ya. Ini sebenarnya masuk ke tips ini sih tapi lebih ke soft selling aja ini nanti. Meskipun belum ada keranjang kuning. Ya. Oke. Jadi fashion ini misal apa sih yang ditekankan untuk mendapatkan seribu follower pertama? Ini yang pasti adalah yang paling cepat adalah dengan ini. dengan mengarahkan ke tips anak ini. Ini paling penting ya. Karena biar nambah followernya. Oke kita lanjut. Next. Sekarang kan kita ada tips anak ya. Tips baju anak. Untuk apa? Untuk ngejar follower. Ya. Untuk ngejar follower nih. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Banyak teman-teman. Ya. Pertama kita bisa tulis aja rekomendasi rekomendasi sorry ya kalau tulisan saya jelek ya. Rekomendasi bahan baju anak ya. Atau mungkin jenis bahan yang jangan dipakai anak. Nah ya. Ini penting. Ini akan memicu orang untuk nge-save postingan kalian. Akan memicu mereka untuk komen dan akan nge-follow karena merasa kalian membagikan seputar tips yang bermanfaat buat anak-anak. Ya. Atau mungkin bisa juga tips membersihkan noda di baju anak-anak. Ya. Rajinlah bikin konten-konten. kalian ulik kira-kira orang-orang itu apa. Nah kalian bisa nanya chat GPT deh. Itu ada jawabannya. Itu. Nah selebihnya kalian riset sendiri sesuai dengan topik kalian. Contoh nih bang kalau TWS gimana? Kalau TWS TWS itu headset ya yang belum tahu. Kalau TWS gimana? Gampang. Misal rekomendasi TWS harga di bawah 200 ribuan. Nah ini kalian gak punya produk dulu gak apa-apa. Pakai gambar dulu. Karena kan ini belum ada keranjang kuning. Kalian cuma ngasih info rekomendasi TWS di bawah 200 ribuan. Terus kemudian fitur TWS yang paling dicari. Paling dicari. Nah ini kalian harus pelajari juga semuanya. Terus kemudian TWS yang bassnya mantep. Model-model kayak gitu. Atau lagi tips memilih TWS. Nah kayak gitu ya. Jadi model-model kayak gitu itu sangat mempercepat follower kita. Nah ini tentu setiap topik beda-beda. Ada yang bisa dalam satu hari itu tembus seribu. Gak usah jauh-jauh deh akun TikTok saya ini aja waktu itu dalam waktu seminggu udah tembus 10 ribu follower. Ya akun saya satunya ada lagi yang mana itu juga gak sampai seminggu udah 5 ribu follower. Jadi kita harus ngerti penonton kita itu apa maunya apa sukanya apa. Sebagai contoh mungkin bisa kalian manfaatkan trik juga. Ibu-ibu misalnya target kalian itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu sukanya apa sih? Gosip. Jangan ya gibah ini namanya. Atau mungkin apa tips rumah tangga atau cerita ngeluh cerita ngeluh. Pernah ngerti gak maksudnya cerita ngeluh? Misal derita ibu rumah tangga nasib ibu rumah tangga jam segini baru bisa mandi itu banyak tuh di TikTok pertebaran tuh pakai suara Google lagi ya. Nah itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian kerjakan. Nah kan target utama kalian pasti masih nyambung ke ibu-ibu kan. Misal kalian masih mau jualan nanti itu ini trik ini ya yang tidak sejalan atau mungkin trik yang keluar dari topik kalian tapi target audiensnya masih sama. Nah ini kalian tinggal pertimbangkan dan coba-coba sendiri ya. Ini contoh aja. Misal kan ini nanti kalau banyak orang-orang yang merasa relate merasa oh iya kok sama sih dengan yang saya rasakan itu pasti akan nge-follow pasti akan nge-comment dan itu akan memicu FYP. Begitu sekali FYP follower kalian akan melejit ya. Nah nanti isinya follower kan kan ibu-ibu. Nah berarti kalian juga harus menentukan oh yang ibu-ibu itu sukanya apa sih? Ya pertama ya pasti alat rumah tangga ya. Alat rumah tangga. Alat bersih-bersih atau alat dapur gitu ya. Alat dapur. Ya apapun itu atau mungkin baju ya. Masih ini tinggal kalian coba-coba. Jadi bisa pakai dua strategi. Pakai strategi di mana kalian sudah menentukan produk dan kalian pengen bikin tips-tipsnya. Atau strategi yang kedua kalian ngumpulin dulu masanya ngumpulin target audiensnya yang kalian kenal banget kayak ibu-ibu emak-emak ibu rumah tangga baru deh kalian jualan di sana. Nah jualannya apa? Harus dicoba-coba. Nah kalau yang di awal yang pertama kita tahu dulu nih kita mau jual apa tinggal kita breakdown nih. Kira-kira kita bikin konten apa ya yang bikin orang itu mau nontonin video kita. Nah strategi yang kedua kalian kumpulin dulu aja masanya. Misal kayak membahas tentang kisah Nabi Ya Allah sedih banget denger cerita Nabi Muhammad Nabi Muhammad baik hati banget terus kemudian kalian bikinlah story-story tapi sumbernya harus jelas jangan ngarang sendiri ya. Nah abis itu follower begitu banyak kalian bisa jualan produk-produk islami bisa jualan mukena bisa jualan sahjada Al-Quran buku islami kisah rasul alat zikir bebas. Jadi kalian tentukan dulu kalian mau ke niche dan topik apa dulu nih. Nah tinggal kalian pakai dua strategi tadi. kalian mau ngejar audiensnya dulu atau kalau kalian mau tahu topik kalian itu mau kalian pilih ke apa barang yang kalian jual itu udah jelas dulu baru kalian susun tips-tipsnya apa bikin konten-kontennya. Itu akan mempercepat teman-teman untuk mencapai seribu follower pertama. Coba deh ikutin aja. Ini memang tidak mudah ini juga buat yang baru pertama kali dan gak punya basic konten pasti akan kesulitan tapi gak ada salahnya untuk nyoba-nyoba karena kalau gak coba gak ngerti. karena kalau gak coba gak tahu jangan jadi orang yang sok tahu belum pernah nyoba nyoba cuman seminggu dua minggu udah merasa jadi sok jago dan paling sok paham algoritma harus coba sendiri ya. Nah kenapa akun saya yang hipopedia ini tadi saya gak bikin tips-tips langsung hard selling karena saya juga lagi eksperimen dimana bisa gak sih sebuah akun full dari awal hard selling menghasilkan gak. Nah cuman masalahnya kan akun saya ini diuntungkan sudah ada keranjang kuningnya jadi mau hard selling kayak gimana pun tetep ya akan ada penjualan gitu loh tetep akan ada orang yang beli kemungkinan nonton video saya yang beli gitu karena apa? karena saya gak butuh seribu follower udah bisa jualan ya karena ya mungkin akun ini ada sebelum tiktok shop ditutup begitu tiktok shop buka kemarin untuk fitur keranjang kuning bagi nol follower itu adalah akun pemasaran masih ditutup untuk saat ini jadi gak bisa mau gak mau kalian harus ngejar seribu follower tapi coba potensi penghasilannya kalian lihat deh memang susah gak ada yang gampang di dunia ini tapi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi yang susah adalah bagaimana melatih disiplin kalian bagaimana caranya kalian untuk bisa terus fokus untuk terus disiplin dan pantang menyerah itu yang paling susah coba deh kalian ubah sedikit mindsetnya bukan bagaimana cara bikin kontennya yang susah dan harus dipelajari tapi coba belajar disiplin dulu disiplin dalam upload disiplin dalam bikin konten disiplin dalam belajar disiplin dalam mengubah-ubah semuanya atau mungkin improvement setiap saat berusaha untuk yang terbaik setiap saat tapi jangan dijadikan beban ketika kalian menjadikan itu beban maka rasa putus asa akan hadir dengan cepat ya nah oke sekarang kita akan coba ya ini tiktok juga cara pencairannya gampang banget ya teman-teman kita akan coba deh kita akan bisa gak ya kalau saya cairin lewat ipad gini harusnya sih bisa ya disini ada yang namanya earning penghasilan disini udah ada 5,9 juta saya klik-klik withdraw aja seperti ini lalu kemudian disini tinggal saya pilih banknya biasanya ya tuh ya oh banknya sudah terdaftar nah saya tinggal withdraw all seperti ini tinggal withdraw no oke tinggal klik aja confirm to withdraw nah ya jadi ada fee 50 ribu saya nyairin 5,9 juta ada fee nya 50 ribu guys nah oke disini saya clear 0 nah oke ya mantap ya nah sekarang kita lihat history penarikan saya nih kalau kalian gak percaya ini termasuk lumayan nih history withdrawal withdraw guys nah ini nih tuh tanggal 5 Februari saya cairin 5 juta 900 tanggal Februari tanggal 1 saya nyairin 5 juta juga terus kemudian tanggal 28 saya nyairin 2,9 saya gak tiap hari ya kadang kelupaan juga mau nyairin tiap hari enaknya tiktok adalah bisa gajian tiap hari kalau youtube kan nunggu 1 bulan ya oke thank you ya teman-teman ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ya tetap semangat buat teman-teman semua pastikan kalian terus mencoba jangan putus asa biarlah orang di luar sana mengatain sok ngonten sok artis gak bakal sukses buktikan bahwa kalian bisa ya gak ada salahnya mencoba kita gak pernah tahu rezeki kita ada dimana teruslah berdoa teruslah beribadah dan cobain deh ya rajinlah sholat duha rajinlah sholat tahajud buat teman-teman yang muslim barangkali itu yang bisa membuat rezeki kalian lebih lancar terserah setelah ini akan ada yang komen biasanya sok agamis sok bawa embel-embel agama bodo amat toh saya juga mempraktekannya dan saya juga mencapai di titik saat ini bodo amat saya meyakini apa yang saya yakini kalian ngomong apapun saya gak peduli thank you terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh